Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 2 tema 8 Subtema 3 pembelajaran 6 Mengenai aturan keselamatan di perjalanan Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui aturan penggunaan tanda tanya Yang kedua menunjukkan sikap rukun wujud persatuan dalam keberagaman Dan yang ketiga menghitung lama waktu menggunakan kalender Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke enam Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur Udin dan teman-teman berusaha membantu Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga Nah sekarang ayo mengamati Amati gambar berikut dengan teliti Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur Saat membersihkan Iya ayah Nah apa isi percakapan Udin dan teman-teman Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan Taukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur Coba diskusikan dengan temanmu Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur Yang pertama berjalan pelan-pelan dan hati-hati Lalu yang kedua memakai sepatu but agar tidak licin Yang ketiga memperhatikan jalan Yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang ayo membaca Coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat Misalnya Dimana ia terjatuh? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu kapan ia terjatuh? Nah ayo berlatih Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimatannya Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti Membantu korban banjir secara teliti Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa Kapan Mengapa Siapa Dimana Dan bagaimana sesuai dengan gambar Nah berikut ini adalah gambarnya Silahkan kalian buat kalimat atau pertanyaan menggunakan kata mengapa Kapan Bagaimana Dimana Siapa Dan apa Tuliskan pada tempat yang tersedia Misalnya yang pertama Dimana lokasi kebanjiran terjadi Yang kedua Apa yang menyebabkan banjir terjadi Dan bagaimana keadaan warga sekitar setelah banjir terjadi Untuk yang selanjutnya silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Setelah itu Bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat Ayo mengamati Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Nah walaupun berbeda Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman Ayo berlatih Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut Yang pertama amatilah gambar berikut ini secara teliti Lalu tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai Nah di antara dua gambar ini Yang mana yang menunjukkan sikap kerja bakti dalam Iya dalam persatuan Tentu saja gambar yang kedua Lalu di antara dua gambar ini Yang mana yang menunjukkan sikap kerja bakti dalam keberagaman Tentu saja gambar yang pertama Nah untuk dua gambar yang selanjutnya Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu berilah tanda centang Yang mana yang menunjukkan sikap keberagaman dalam kerja bakti Sekarang ayo mencoba Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keragaman Praktikan kegiatan tersebut di depan temanmu Nah ayo mengamati Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu minggu? Aku ingat Satu minggu ada tujuh hari Yaitu Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat, Sabtu, Minggu Itu nama-nama hari Nah amati juga gambar kalender berikut dengan teliti Lihatlah kalender bulan Januari tahun 2017 Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017 Banjir melanda selama satu minggu Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Sekarang ayo berlatih Kerjakan latihan berikut dengan teliti Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan Yang pertama Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Warga mengungsi selama 2 minggu Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Ingat 2 minggu sama dengan 14 hari Jadi tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 14 sama dengan 17 Artinya warga akan kembali ke rumah masing-masing pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Yang kedua Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? 3 minggu sama dengan 21 hari Jadi tinggal kita jumlah 4 ditambah 21 sama dengan 25 hari Nah artinya bantuan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Nah untuk nomor 3, 4, dan 5 Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing anak menggunakan kata-kanya yang baik dan benar Serta menggunakan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah Bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.